Coba dilihat, coba dilihat harga beras FOB itu berapa, kira-kira 530-600 USD, ditambah kos, itu freight, freight cost, kira-kira 40-an dolar, coba dihitung berapa, jadi kalau membandingkan itu mestinya dikonsumen, ya itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek aja di petani, ditanya aja ke petani harga gabah berapa. Dulu berapa? Dulu hanya 4.200, sekarang 6.000. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ saja kelihatan, NTP-nya juga dicek di lapangan berapa, ya saya rasa itu. Ijin Pak Presiden, untuk wilayah Kabupaten Pasir sendiri sebagai penyangga IKN, apakah pemerintah pusat sudah menerapkan program-program berkaitan pengembangan petani? Semuanya disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana. Terima kasih telah menonton!